Halo assalamualaikum pada guru-guru semua ya selam salam satu perjuangan ya guru-guru ya Oke guys di kesempatan kali ini saya lagi kedatangan kasus ini guys ya permasalahannya ini Vivo tipe Y12 guys ya Disini permasalahannya dia sudah saya ganti LCD baru saja saya ganti layar LCD langsung apa ya Maksudnya bukan langsung ya baru saja saya ganti layar LCD ternyata pemiliknya lupa ya guys ya kunci layarnya ya hanya bisa panggilan darurat disini pun pemiliknya lupa pola ya disini untung disini belum saya rapikan guys ya karena tadinya begitu tes LCD di sananya pas saya tanya pemiliknya dia juga lupa polanya ya karena ini sudah berbulan-bulan tergeret agak saya belum diganti-ganti LCD nya ya disini pemilik handphone nya lupa ya polanya guys kunci lah polanya ya Oke disini langsung kita gas saja ya kita bukakannya pemiliknya bilang buka saja sekaligus ya katanya Oke langsung kita ke tampilan PC nya guys ya Oke sekarang kita sudah ditampilan komputer disini kita gas saja gas ya menggunakan adani cell tool pro ya dan yang kini sudah update besar-besaran sekarang guys ya Oke username dan password sudah saya inputkan kita klik login ya sekarang alat sudah terbuka ya Oke disini kita pilih tep Vivo tadi tep Vivo ini kita cari model ya ini dia guys ya Vivo y12 ya yang old security saja dulu kita tes ya kita tes menggunakan yang sekurti lama dulu coba gimana guys ya apakah dia bisa ya Hai sini langsung kita Hai unlock saja ya untuk kunci layar polanya ya berhubung saya pun sudah koordinasi ya ke pemiliknya ya katanya langsung buka saja Oke disini kita disini saya apa ya maksud saya disini saya colokkan emponya ya Hai cinta beli factory reset user data ya sini ada nice tool sedang membaca ya Oh iya disini sedang baca info Oh iya info sudah terbaca maka sekaligus akan tervarok terfaktor reset user datanya ya Hai sudah alis dan gas ya luar biasa nih guys one klik guys ya Hai memang mantap ini ada nice initial tool Pro Pro ini ya Hai sekampi teman-teman lihat ini ya faktor reset user data Oke Hai kolisi dan my friends ada initial tool Excel This is tools Bisa teman-teman lihat ya Tunggu sejenak guys ya Karena berhubung vivo IE12 ini berchipset Mediatek guys ya Jadi untuk pengkoneksiannya teman-teman cukup tekan volume atas dan volume bawah Lalu colokkan USB-nya ya ke CPU komputer ataupun ke laptop Anda ya Maka akan terdeteksi otomatis ya Oke langsung saja kita ke tampilan handphone-nya guys ya Sekarang kita sudah ke tampilan handphone-nya Ya handphone-nya disini belum restart ya Namun karena di ada nissel tool ini tidak ada pilihan Saat mengeksekusi keamanan security Tidak ada pilihan auto reboot guys ya Disini bisa teman-teman lihat tadi ya Nah ini bisa teman-teman lihat ya Reading partition user data oke Factory reset user data oke ya Sukses ya Oke disini langsung saja kita hidupkan handphone-nya ya Karena ini berhubung dia Asal masuk ke broom mode ya guys Biasanya dia ini tidak bisa Langsung dihidupkan ya Harus tak Langsung gak bisa langsung dihidupkan menggunakan tombol power saja ya Disini harus kita tekan semua tombol on off-nya ya On off volume dan volume Volume atas bawah ya Ya disini dia masuk ke recovery Atau fastboot mode ya Disini kita pilih reboot saja ya Kita pilih reboot device Disini teman-teman lihat ya reboot ya Kita reboot saja to normal Tekan tombol power ya Tekan tombol power Maka dia akan restart ya secara otomatis ya Ya disini kita percepat saja guys ya Agar tidak makan durasi ya Disini saya akan percepat Oke sekarang sudah sampai di halaman selamat datang guys ya Phantos OS ya Sekarang sudah sampai di halaman selamat datang Ataupun welcome screen Disini setel telepon Anda ya Disini ada pilihan setel telepon Anda Disini teman-teman lihat ya Kita ikuti saja step by stepnya Kita set up sampai ke home screen ya Kita setting sampai ke home screen Disini kita disuruh pilih bahasa Pilih negara ya Di apa tadi ya Di alat ada nisel Tadi ya sudah saya pilih Faktor reset plus VRV ya Faktor reset user data plus FRP ya Apakah ini include ya Apakah include dia terhapus bersama FRP nya Kalau dia tidak include Terhapus bersama FRP nya Berarti kemungkinan ini New security guys ya Untuk di Update parts keamanan google nya Disini kita ikuti saja Lewati Selanjutkan lewati lanjutkan Gitu-gitu saja ya Baru saya ganti LCD Tadi guys ya Pemiliknya lupa juga ya polanya Disini kita lewati ya Nah biar juga kamera goyang-goyang ya Namun apabila pun Kamera saya saya gantung Sama saja ya Teman-teman tidak bisa lihat Apa yang saya tekannya di Menu vivo ini ya Klik lewati Disini kita lewati juga Oke Sudah selamat ya Sudah sampai menu selamat ya Di menu bawah kita lihat Gunakan sekarang ya Ada pilihan menu gunakan sekarang Kita tunggu Oh my god Ternyata masih terkunci FRP kita disini guys ya Ternyata kita masih terkunci FRP Ataupun terkunci akun gmail ya Bisa teman-teman baca ya Bisa teman-teman lihat Padahal tadi guys ya Disini ya Di alat ada nisle tool ini Saya pilih factory reset plus FRP ya Bisa teman-teman lihat Konsolomu saya ini Namun disini bisa teman-teman lihat Reading partition FRP Tidak terbaca ya Disini ya Pantesan saja FRP tidak oke ya Oke kemungkinan untuk Apa guys ya Untuk penghapusan FRP Vivo Y12 ini Kemungkinan di part selanjutnya ya Setelah video ini Nanti akan saya Upload juga ya Teman-teman